Sekolah bukan seperti penjara, siswa harus duduk diam pada ruang 8x8 meter persegi dari pagi sampai sore dan dipaksa menyelesaikan ribuan tes-tes yang tidak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi untuk Anda para manusia pembelajar. Sekolah itu sebenarnya harus berperan menjadi fasilitator dan katalisator para siswanya. Sekolah harus memantik bakat siswanya yang belum muncul, harus membantu mengembangkan dan memfasilitasi bakat siswanya yang sudah terlihat. Juga memberi informasi ilmu-ilmu masa depan yang akan dibutuhkan untuk sukses menjadi manusia yang punya manfaat untuk banyak orang. Ketika desain kurikulum sekolah berpedoman pada kebutuhan siswanya, memantik kreativitas dan kemampuan anak menyelesaikan masalah pada masanya, maka para siswa akan merasakan makna bahwa sekolah adalah ajang belajar kehidupan yang sebenarnya. Sekolah bukan seperti penjara, siswa harus duduk diam pada ruang 8x8 meter persegi dari pagi sampai sore dan dipaksa menyelesaikan ribuan tes-tes yang tidak berarti. Karena masalah hidup bukan lembaran tes. Sungguh, sekolah harus menjadi wadah yang membantu siswanya menemukan misi jati dirinya untuk apa mereka ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Munif Hatif.